Halo semua, selamat datang di channel M.Arsitek. Hari ini kita akan membahas tentang kanopi, di mana hal ini menjadi suatu kebutuhan yang besar untuk setiap rumah dan setiap bangunan, di mana masih banyak orang yang bingung ya bagaimana cara memilih kanopi yang baik. Kita akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara memilih kanopi yang baik. Kanopi itu ada dua bagian besar. Satu adalah rangka, di mana rangka ini merupakan kekuatan utama penyangga kanopi. Rangka kita bisa golongkan menjadi mungkin ada empat ya. Satu itu bajaringan, yang kedua itu besi hitam, yang ketiga itu besi galvanis yang tahan karat, yang keempat, yang paling advanis itu stainless. Di mana logam ini memang betul-betul memang spesialis tahan karat. Dan tampaknya juga modern. Kemudian untuk atapnya, atap juga ini yang paling umum itu ada 4-5 jenis. Satu adalah atap galvalum, yang kalian tahu itu gelombang ya, seperti seng gelombang. Yang kedua, atap itu polikarbonat, di mana bahan ini sangat populer sekitar 5-10 tahun kemarin. Ya, tapi belakangan ya masih ada orang pakai, tapi nggak terlalu populer. Yang ketiga itu ada atap yang sekarang cukup populer, itu atap UPVC. Mirip juga gelombang, tapi bahannya dari UPVC. Jadi seperti plastik, tapi tidak bisa pecah seperti plastik. Ya, sifat UPVC itu plastik, yang sifat plastiknya sudah dihilangkan. Dan yang keempat, yang paling advance dan paling modern, dan paling keren, kaca. Di mana kaca ini mempunyai banyak grade, banyak kualifikasi, dan banyak jenis. Itu tadi macam-macam dari rangka dan atap. Masing-masing bisa kita kombinasikan sesuai dengan kebutuhannya kita. Ya, dari misalnya mau rangkanya yang jenis A, atapnya jenis B, dan sebagainya. Ayo, sekarang kita lihat berbagai macam jenis kanopi yang kita bisa pakai, dan kita bisa gunakan di setiap bangunan atau rumah kita. Ayo, kali ini akan membahas kanopi dari bahan besi dan juga atap galvalum. Seperti kalian lihat, di sini kerangka itu terbuat dari besi, terutama yang ini besinya itu besi galvanis. Jadi yang jenis besi tahan karat. Jadi kita bisa cat dengan kekuatan besi, seperti ini. Jadi dengan kekuatan besi, tapi dengan kualitas besi yang tahan karat, kita akan mendapatkan kerangka yang kokoh, dan juga tahan karat, dan juga bisa kita finishing dengan cat. Untuk atapnya, kita menggunakan ini galvalum. Galvalum itu salah satu bahan favorit sekarang, di mana kelebihannya itu selain ekonomis, tahan karat, dan juga kuat lama. Tapi kita bisa dengarkan ya, bahwa ini keadaan mulai grimis. Kita bisa dengarkan suara ketika galvalum ini terkena hujan, atau terkena angin, biasa suaranya itu akan sangat keras. Sehingga kelemahannya adalah suara yang keras dan juga panas. Ketika siang hari cuaca panas, itu galvalum juga akan menjadi panas. Jadi buat orang di bawahnya itu seperti terpanggang ya. Tapi kelebihannya ya itu tadi, fleksibel, ekonomis, dan juga tahan lama. Untuk kanopi yang satu ini, kita akan bahas kanopi dengan kerangka besi, dan juga atapnya UPVC. Apa saja kelebihan dari UPVC? UPVC itu salah satu bahan yang terbaru, ya, inovasi terbaru, di mana UPVC ini merupakan bahan untuk atap, baik kanopi, rumah, gudang, merupakan salah satu yang terbaik untuk saat ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia sangat kuat. Umumnya UPVC itu garansi 10 tahun minimal. Jadi memang dia sangat kuat. Jadi kekuatannya apa? Salah satunya kita pernah tes atap UPVC itu, kita terlindas pakai mobil jeep. Dia memang punya kelenturan, tapi setelah mobilnya lewat, dia kembali lagi, putuh, tanpa kerusakan sama sekali. Itu kekuatannya. Kemudian kelebihan yang lain, dia sangat senyap ya. Jadi jika dibandingkan dengan bahan dari metal, UPVC ini sangat senyap, sangat tenang. Jadi ketika hujan, ketika ada hujan besar terutama ya, biasa kan kalau bahan dari metal itu sangat berisik. Tapi dengan UPVC, sangat jauh berbeda, sangat senyap. Suara hampir bisa dianggap mungkin sangat minim lah. Yang ketiga, UPVC ini sangat dingin. Kita tahu kalau bahan dari metal, itu ketika kena panas, selama-lama besi akan panas ya. Otomatis bawahnya juga ikut panas. Untuk rumah, untuk gudang, memang bahan metal lebih ekonomis, tapi UPVC ini jauh lebih fungsional, karena dia dingin. Jadi untuk rumah tinggal, untuk gudang, untuk kantor, akan sangat cocok. Yang keempat, dia tahan api. Jadi bahan UPVC ini tidak bisa dipakar. Jadi ketika kena api, dia memang bisa hitam, tapi tidak menjalar. Itu beberapa kelebihan dari UPVC. Setelah bahas atap, sekarang kita bahas rangkanya. Jadi kombinasi kanopi ini, atapnya UPVC, kerangkanya kita menggunakan besi galvalum. Di mana besi galvalum ini tahan karat, dan juga kita bisa cat sesuai dengan kesukaan dan kebutuhan kita. Contoh yang di sini adalah kita cat menggunakan warna putih. Di mana bahan ini tahan karat, sangat kuat dan memang sangat direkomendasikan untuk kerangka UPVC. Untuk UPVC warna ya. Jadi dia ada beberapa jenis warna. Jadi warna standartnya dia itu putih. Kemudian ada biru muda, ada hijau muda, kemudian warna-warna primer seperti merah, kuning, biru, hijau, hitam, itu ada. Jadi kombinasi untuk warna UPVC itu cukup banyak, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan kesukaannya kita. Kemudian untuk kepekatan cahaya. Normalnya UPVC itu 100% blackout ya, jadi gelap 100%. Tapi ada satu warna, yaitu semi transparan, di mana warna sinar akan tembus sekitar 20-30%, di mana keterangan dari matahari akan masuk ke dalam, untuk menerangi ruangan, tapi tidak panas. Jadi ini kehebatannya, terlihat terang, tapi tidak panas di dalamnya. Jadi sangat go green ya, sangat hemat listrik, jadi kita tidak perlu menyalakan lampu, kalau pas siang hari. Karena sinar dari matahari akan masuk ke dalam, tapi di dalamnya tidak panas. Untuk tambahan dari bahan atap berjenis galvalum, ada satu jenis bahan galvalum yang lebih advance sedikit, yaitu galvalum finishing pasir. Di mana tipe ini, seng akan dilapisi oleh cet dengan pasir, sehingga tujuannya itu mengurangi kebisingan. Sehingga galvalum dengan tipe pasir, dengan cet pasir, itu akan jauh lebih senyap, daripada galvalum yang normal tanpa finishing. Oke, untuk kanopi model berikutnya, kita ada model pakai atap polikarbonat namanya. Ya, pernah kita bahas di jenis-jenis kanopi, ini bahan yang sangat populer sekitar 5-10 tahun kemarin. Jadi, kanopi ini sebenarnya sangat praktis, dilihat juga sebenarnya ketika awal pembuatan sebenarnya pasti bagus. Rangkanya kebanyakan besi, dan atapnya itu bentuknya flat. Jadi, lebih cantik daripada bentuk yang gelombang sebetulnya. Nah, sebetulnya awal mulanya keluar bahan polikarbonat ini, bahan ini sebenarnya tahan di atas 10 tahun. Tapi karena permintaan harga yang semakin murah dan ekonomis, pabrik membuat kelas yang great yang di bawahnya. Sehingga ketahanan itu di bawah 5 tahun, bahkan ada yang tahan paling cuma 2-3 tahun sudah pecah. sehingga bahan ini sekarang masih ada yang pakai, tapi jarang orang menggunakan karena kecewa, karena umurnya pendek. Sehingga sebenarnya secara fungsi bagus, secara tampilan juga oke, tapi karena ketahanannya kurang, sekarang orang jarang pakai. Tapi sebenarnya secara fungsi dan kekuatan, harusnya kalau spek yang benar, bahan ini juga cukup kuat dan layak untuk dipakai. Selanjutnya, kita akan membahas kanopi dari bahan beton. Di mana kanopi ini, bahan dasar utamanya itu atapnya terdiri dari cordak beton. Kemudian bawahnya kita finishing dengan gipsum. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari kanopi beton ini? Yang otomatis pertama kelebihannya ketahanan lamanya. Kita tahu bahwa kanopi beton itu sangat-sangat kuat. Jadi dari segi ketahanan dan kekuatan, ini salah satu yang terbaik. Otomatis dengan adanya kekuatan itu, imbasnya adalah biaya. Dari biaya dari cor beton ini, cukup lumayan tinggi. Karena memang seperti kita ngecor bangunan, sama-sama kita dak. Jadi, jika menghendaki untuk jangka yang panjang dan juga kekuatan yang super kuat, maka kanopi beton adalah salah satu solusinya. Seperti kita tahu bahwa kanopi beton itu ketika selesai, tampaknya adalah tidak terlalu cantik ya, karena memang beton. Dan ada beberapa alternatif untuk menutup plafon dari kanopi beton itu. Salah satu adalah gipsum, seperti yang bisa kalian lihat ini. Yang kedua itu sekarang ada plafon PVC. Yang ketiga ada yang paling advance itu dari bahan ACP. Paling kuat dan paling tahan lama. Jadi, kekuatannya dapat, finishingnya dan estetikanya kita tutupin dengan berbagai macam bahan yang memang juga cantik. Seperti itu. Itu tadi, jadi ada beberapa jenis-jenis kanopi yang umum sering kita temui di berbagai macam rumah, bangunan dari rumah kecil, rumah besar, dan berbagai macam bangunan. Itu kanopi yang paling umum yang sering kita temui dan harganya juga tidak terlalu mahal. Masih ekonomis sampai medium. Itu untuk sesi pertama. Untuk part kedua nanti, kita akan bahas berbagai macam jenis kanopi yang lebih tidak umum, lebih unik, lebih advanced, lebih modern, dan lebih keren. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!